Ya gak apa-apa Assalamualaikum selamat siang Assalamualaikum Bu Titi dan Ibu-ibu Selamat siang Salam kenal Ibu-ibu Ibu-ibu rancang kebo Halo Pak Pendi Halo juga Pak Gadi Assalamualaikum Aku ikutan Oh iya dengan senang hati Mohon ini ya Lagi ini Tim lagi keliling ini Ke titik-titik ini Ada pendampingan online Gak apa-apa ya Molor ya Gak apa-apa Ibu-ibu rame-rame nih Halo Halo Ibu-ibu 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 Belum pada datang nih Ibu Jadi agak lemotan sedikit Gak apa-apa Ibu Siang-siang lagi Siang-siang lagi bobo siang kayaknya ya Halo Ibu-ibu Halo Ibu-ibu Halo Ibu-ibu Banyakan kayaknya tuh Ini yang di tempat Bu Ika Kedengeran gak suaranya? Kedengeran Bu Disitu gak kedengaran Bu? Jelas-jelas Kedengeran Bu Halo 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 Kenapa? Lepas pertanian Lepasatnya lagi Lepasatnya lagi Lepasatnya lagi Gak ada Hanya Lepasatnya Beda Saka Kedengeran Ini Ini Tilwan Apu Namanya Itu Hanya Yang Memang Sembak Ini Kedengeran Sama Hanya Hanya Jadi Hanya 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 Ada gak Bu Wira? Ada Kayaknya banyakan tuh disitu Terima kasih Iya Pak Iya Pak Kalau pada tidur kayaknya nih Pak Aduh pada molot gak ada orang Pak Kades sudah masuk nih Pak Kades Oh iya Semoga tangan Pak Kades Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Emang besok ada pelatihan juga Pak? Iya, kan dilihat di jadwalnya. Jadi besok itu pagi dan hari Rabu, pagi dan sore, sampai siang. Di grup kan jadwalnya sudah di-share sama Penny. Keluaran. Oh, itu ya. Kayaknya Bang Asrori ini lima titik sudah kumpul. Kita mulai aja kali ya Pak Pandi ya. Bangga, bangga. Iya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Mekarjaya, Pak Komarudin. Yang saya hormati Pak Pedi selaku narasumber pada siang hari ini. Bapak RT, Bu Ibu, dan semua Bapak Ibu di Kampung Lancagabau. Yang Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan untuk mengikuti materi ketahanan pangan dalam kegiatan program Kampung Tangguh di Kampung Lancagabau. Untuk Menteri Sekaduatu, saya mohon izin Pak Kades sepatah dua kata untuk para simpul-simpul ya ini disebutnya nih Pak Kades para simpul-simpul yang akan bergerak nanti di Kampung Lancagabau untuk mengisi program di Kampung Tangguh ini. Untuk Menteri Sekadu, saya silakan Pak Kades untuk memberi sepatah dua kata untuk semangat para Bapak-Bapak Ibu di Kampung Raja Kebuk. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Asrori yang saya hormati, Pak Pendi, serta seluruh jajaran SD Mekarjaya juga yang saya hormati. Para simpul, ini terdiri kebanyakan ibu-ibu PKK rata-rata. Jadi, yang saya hormati dan yang saya banggakan pada kesempatan ini, saya tentu berharap banyak kepada simpul-simpul, kepada ibu-ibu, yang tentu akan berperan aktif sebagai ujung pekerjaan, sebagai pekerja utama di lingkungan, dalam rangka penunjang dengan adanya program Kampung Raja Kebuk yang tangguh. Peserta, mohon di speknya di itu dulu, spekernya. Jadi, tentu saya berharap kepada simpul-simpul, kepada ibu-ibu untuk bekerja maksimal, untuk menerima berbagai macam petunjuk dan pelatihan yang dimulai hari ini. Dan tentu, ini saya yakin, ibu-ibu PKK yang tentunya yang sudah punya latar belakang, dalam hal tanaman, dalam hal lingkungan dan lain sebagainya, ini bukan hal yang berat tentunya. Cuma untuk penajaman ilmu, untuk penajaman pengetahuan, alangkah baiknya diadakan pelatihan yang semacam ini, supaya kita adalah tepat sasaran, supaya tepat guna, supaya berhasil guna dalam pekerjaan yang kita akan melaksanakan, dalam hal mendukung Kampung Tangguh, Kampung Raja Kebuk, Desa Mekarjaya ini. Yang tentu adalah memang selaras, dengan rencana kami, menjadi desa tangguh, dan bisa dilihat oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak sekalian. Di Youtube kami sudah ada, itu Desa Tangguh, namanya Desa Mekarjaya, silahkan dilihat di sana. Sudah banyak yang menyukai, sudah banyak, subscribernya sudah banyak. Jadi, selaras dengan itu, kami adalah punya beberapa tangguh. Tangguh dalam hal administrasi, tangguh keamanan, tangguh kesehatan, dan tangguh dalam ekonomi. Termasuk ini akan disesuaikan dengan Kampung Tangguh yang ada di Kampung Raja Kebuk ini. Harapan saya sekali lagi kepada ibu-ibu, dan kepada narasumber, ini mohon dikeluarkan semua itu ilmunya, Pak. Pak Asrori, sebagai narasumber, atau Pak Pendi, supaya memang simpul-simpul yang terdiri dari ibu-ibu, ini bisa memahami. Dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, atau untuk lingkungan yang lain. Ini saja sementara yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti insya Allah, kalau ada pertanyaan saya ingin bertanya. Dan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Komarudin, sebabku Kepala Desa Rohamakerjaya. Semoga support untuk para sipul-sipudin, biar lebih semangat untuk menjalankan program-program Kampung Tangguh. Untuk selanjutnya, karena mengingat waktu, saya persilakan kepada Pak Pendi, selaku narasumber pada siang hari ini, Insya Allah, Pak Pendi akan menyampaikan materi pemanfaatan kemasan bekas makanan dan minuman sebagai media tanam. Pada Pak Pendi, kami persilakan nanti, mungkin setelah Pak Pendi menyampaikan materi, nanti mungkin ada tanya-jawab dari simpul-simpul atau yang lainnya. Untuk Pak Pendi, kami persilakan. Baik, Bang Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya bangkan Kepala Desa atau Pak Lurah Mekarjaya. Yang saya hormati, Bang Asrori, Pak Gadis, dan tim CSR Sinar Mas Land, PSD City. Dan Ibu-ibu Bapak-Bapak simpul kampung tangguh yang ada di Rakyat Kebo. Ijinkan saya share pengalaman tentang bagaimana kita bercocok tanam. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Asrori. Teri yang pertama tentang ketahanan tangan bagaimana kita memaatkan limbah rumah tangan atau sampah yang kita hasilkan di rumah masing-masing. Namun sebelum masuk materi, perlu saya sampekan bahwa kenapa kita membuat materi seperti ini. karena berbicara tentang bercocok tanam biasanya kita kendala oleh salah media. Bagaimana saya bercocok tanam lah, yang nggak punya begitu yang kontar dari kebanyakan ibu-ibu atau siapapun yang mau bergerak di bidang bercocok tanam. Nah materi ini adalah merupakan jawaban dari kegalauan beberapa orang ketika mau beri tanam. Nah jadi pada prinsipnya bahwa bercocok tanam itu tidak perlu menunggu kita punya lahan luas. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Kita harus punya sejengkal tanam yang ada di pekarang rumah itu harus memaksimalkan untuk cocok tanam. Nah barangkali materi untuk ketahanan pangan ini saya lebih kepada tanaman sayuran. Karena di saat COVID-19 ini apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya PSBB kita dihimbau untuk selalu berada di rumah. Saya membayangkan Pak Lurah ya seandainya ada situasi genting pasar itu tutup lalu kita mau apa. Sedangkan ada prinsipnya isi perut itu nggak pernah tunda. Nah berangkat dari situlah kita menciptakan ketahanan pangan minimal ketika mau memasak sayur sayuran kita petik di pekarangan rumah sendiri. Kita petik cat petik tomat di pekarangan rumah. Sehingga kondisi saat ini tidak terlalu membebani ibu-ibu yang di dapur. Sehingga ketika ibu-ibunya tenang bapak-bapaknya juga senang. Kira-kira selintas seperti itu. Nah materi yang pertama yaitu bagaimana kita mengfaatkan limbah rumah tangga. Nah sebelumnya saya bahkan bahwa limbah rumah tangga itu terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Nah apa contoh limbah padat? Saya sudah bisa di ibu-ibu hampir setiap rumah itu menghasilkan sampah rumah tangga yang ada di rumah salah satu contoh ini botol air mineral. Kalau kita sarapan suka beli bubur stompnya juga akan jadi sampah. Ibu-ibu yang beli sayur nah ini juga akan jadi sampah. Dan banyak sekali bahkan bapak-bapak ganti oli motor oli mobil ini juga akan jadi sampah. nah mulai hari ini ini semua kita kita cuci bersih kita siapkan tempat untuk sampah bekas makanan dan bekas minuman. Jadi mulai hari ini sampah ini jangan dibuang ketong sampah yang langsung diambil oleh mobil kuning kecamatan lalu dikirim ke TPAU dan itu membebani TPA mulai sekarang kita membaatkan nah jadi dalam rangka bercutanam kita akan membaatkan sampah kita untuk apa untuk media nah sekarang kita akan praktek bagaimana cara membaatkan ini nah kita singkirkan dulu sampah dan ini kami sudah menyiapkan Nes dibantu ibu-ibu ini sudah sudah apa namanya sudah familiar sekali dengan benda ini ini namanya strom strom ini kemasan untuk beli bubur beli mie atau apapun jajanan nah ini kalau kita buang ini memerlukan puluhan tahun untuk hancur menjadi tanah dan ini jadi sampah mulai sekarang strom ini kita manfaatkan untuk bercetanam caranya bagaimana strom kita cuci karena mungkin bekas bubur bekas mie ayam atau bekas yang lain yang berlemak kita cuci lalu kita simpan setelah kita simpan nah kita buat pola di depan terlihat ibu-ibu nah kita buat bulatan dan pakai cutter kita bolong kita buat lubang lalu di bawahnya kita 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 kasih bolong kalau di rumah ada alat sort seperti ini nah ini bisa gunakan langsung kita kasih bolong kalau tidak ada kalau tidak ada ambil lalu dibakar di atas kompor kalau pun tidak ada ya kita pakai pinci pakai ball point yang terpenting adalah bisa bolong fungsinya untuk apa nah ini yang depan ini untuk tanaman ya jadi nanti kita akan isi dengan mie tanam lalu ini tempat tanamannya dan ini adalah lubang untuk pengeluaran air siraman karena tanaman itu tidak menyukai media yang terlalu banyak air apalagi sayuran jadi kelebihan kita waktu siram ini bisa terbuang nah ini salah satu media pot terbuat dari strofoam ya kita sekirkan lalu ini botol minuman ya kalau tidak salah ini teh pucuk ya nah teh pucuk botolnya ini jangan dibuang kita potong nah lalu belakang kita kasih lubang untuk penyiraman ya kalau untuk lebih cantik kita bisa kasih warna ya yaitu dicat mau merah mau putih mau warna kesukaan ya dan ini kita nanti akisi media tanam dan ini menjadi pot pengganti lahan ketika kita tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam nah ini ada lagi ini biasa ibu-ibu kalau beli minyak sayur sekarang lebih praktis ya menggunakan plastik nah plastik ini jangan dibuang plastik ini kita cuci karena minyak ini mengandung lemak kalau kita menanam sayur atau menanam apapun jadi hindari ada ya karena minyak ini akan menghabat penyerapan akar terhadap penuhisi yang ada di media tanah kita cuci lalu kita potong sesuai dengan kebutuhan lalu kita kasih lubang di bawahnya ya lubang pakai besi panas di atas tempur ini untuk pembuangan air siraman ini juga sama pinggirnya loh pinggir ini untuk apa akar butuh bernapas kalau tanaman itu kita tanam di lahan langsung tanahnya punya pori-pori jadi akar pun butuh oksigen butuh udara nah kalau kita menggunakan pot pot pinggirnya kita kasih lubang supaya udara sirkulas udara itu lancar ke bagian media tanah ya nah ada lagi nih bapak-bapak 3 bulan sekali paling lama ya biasa suka ganti motor olimobil nah ini pak botol olinya dirigen olinya itu jangan dibuang ya kita cuci lalu kita bobok bahasa itu dibobok ya lalu belakangnya kita kasih buang dan ini bisa kita gunakan untuk pot ya nanti kita isi media tanam dan tinggal kita masukkan taman yang kita inginkan ya nah itulah sampah yang ada di rumah kita terutama yang dari plastik yang bisa kita buat media tanam mengganti pot nah perhatikan ibu-ibu bapak-bapak nah ini tadi salah satu media tanam pot yang medianya tanah cukup dikasih lubang bawahnya nanti kita isi media nah ini ada lagi kreasi baru nah kadang-kadang begini Pak Sayama nanam suka ditinggal kadang pulang kampung sebulan atau ke rumah merta satu minggu tanaman saya pulang itu pada hati jadi malas untuk nanam ini salah satu jawabannya jadi mulai sekarang tidak ada lagi alasan karena pulang kampung tidak ada alasan lagi main rumah mertua nginep seminggu tanamnya tidak ada yang nyiram ini adalah salah satu solusi apa solusi ya artinya kita menanam tanpa menyiram setiap hari yang punya kampung di Jawa pulang ke kampung jangan pikirkan tanamnya karena tanamannya sudah ada yang nyiram sendiri nah maksudnya apa nah ini botol kita potong dua awalnya gini ya jadi ini botol gas air mineral kita potong nah sepotong ini untuk media air tapi jangan lupa bu kalau yang tadi mas yang satu nah kalau yang tadi dilubangi belakangnya yang ini jangan ya kalau yang ini tetap utuh tidak dilubangi karena yang akan kita isi dengan air bukan tanah nah ini untuk kampungan airnya lalu yang atas yang atas ya ini kita kasih lubang nah nanti yang bawah ini kita kasih lubang nah lubang nah ini nah ini kita kasih lubang panjang nah bisa dilihat ibu-ibu nah nah ini fungsinya untuk apa ini untuk menyimpan media dan kita akan memasuk ini ini adalah kain panel ya pak saya enggak punya kain panel apa namanya kalau kompor itu palit kompor ya atau sumbu kompor bisa kalau di rumah tidak ada sumbu kompor kaos yang terbuat dari katun ya katun kan biasanya kalau bapak suka pakai kaos dalam kalau udah bolong-bolong enggak pakai nah itu jangan ini bisa dijadikan sumbu kita masukkan ke sini jadi tutupnya kita buka kita masukkan kain panel atau sumbu kompor atau juga kaos yang terbuat dari katun kita masukkan ke sini nah setelah itu kita masukkan ke sini ini namanya adalah menanam dengan cara hidrofonik murah meriah kenapa meriah kalau hidrofonik yang biasa dilakukan oleh orang itu harus menggunakan mesin jadi airnya itu mengalir ya jadi ada eratornya kalau ini tidak lup mesin walaupun listrik mati ini tidak akan terhambat airnya karena ini airnya ada di dalam media botol bekas air mineral nah ini namanya hidrofonik sistem wik artinya air itu akan mengalir secara filer ya karena saat air akan mengalir melalui cacelah atau pori-pori kain nah nanti kita masukkan di ini ini diisi air nanti airnya akan mengalir ke atas sehingga tanaman kita walaupun tidak disiram setiap hari cukup air karena air mengalir sendiri paling seminggu sekali sebulan sekali apabila airnya berkurang kita tambah nah atau umpamanya kita punya cukup cair kita tambah ke sini jadi dengan cair ini ibu-ibu bisa nanam sayur atau apapun tanpa harus meram setiap hari ini namanya bercocok tanam dengan teknik hidrofonik dengan cara wik ataupun hidrofonik secara sederhana nah siapkan yang kecil nah ini sudah disiapkan jadi botol air mineral itu jangan hanya besar saja ukuran kecil pun bisa yang besar nah ini yang besar jadi botol-botol air minum yang kita sudah gunakan kita buat seperti ini nanti kita siap praktek besok jadi besok itu praktek bagaimana bercocok tanam sekarang kita hari ini bagaimana kita memanfaatkan sampah rumah tangga untuk bercocok tanam nah kira-kira ibu-ibu tidak dipahami bahwa mulai hari ini kita tidak membuang sampah kita menyimpannya kita bersihkan kita manfaatkan untuk bercocok tanam mungkin semara itu dulu berangkat dari ibu-ibu bapak-bapak untuk menyampaikan sesuatu sekiranya ada yang belum paham monggo silahkan wah keren Pak Pendi silahkan ibu-ibu simpul atau bapak-bapak simpul yang mau mempertanyakan apa yang tadi dijelaskan sama Pak Pendi tentang pemanfaatan barang bekas untuk media tanam pohon atau pot silahkan karena nanti memang kedepannya para simpul ini akan menjelaskan ke masyarakat Pak Pendi menjelaskan ke masyarakat tentang apa yang sudah diterima ilmu dari narasumber yang diberikan di kampung tangguh ini silahkan bapak-ibu yang mau pertanyakan tentang apa yang tadi yang disampaikan Pak Pendi mempertanyakan Mika silahkan aktifin silahkan ya Pak Hasan silahkan Pak Hasan untuk media tanam itu Pak yang botol ada air apa sih namanya tadi lupa saya itu yang atasnya dikasih media itu juga kan maksudnya tanah gitu Pak ya maksudnya Pak Hasan yang ada masih ada yang perlu disampaikan ya yang itu Pak maksudnya yang ini atasnya maksudnya medianya tanah gitu Pak tetap dikasih tanah atau mungkin pakai yang lain baik Kang Hasan ya Halo ya Kang Hasan bisa diterima suara saya ya oke Pak Hasan tadi menanyakan kalau tidak salah untuk sistem hidroponik secara wik ini apakah memerlukan media tanam nah gitu loh kan media tanah kalau kita menanam dengan hidroponik jadi hidroponik itu menanam dengan media air ya jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tanah tetapi medianya itu fungsinya adalah hanya untuk menegakkan tanaman ya sebelum saya jawab langsung ke apa yang ditanyakan perlu sampaikan dulu jadi berbicara tentang media tanam itu kita harus tahu dulu fungsi pada media tanam ya fungsi yang pertama adalah media tanam itu menegakkan tanaman kalau kita menanam tanaman jadi media tanam itu fungsinya tanaman itu tegak jadi tidak teroboh ya jadi fungsi yang pertama media tanam itu adalah untuk menegakkan tanam yang kedua fungsinya adalah harus bersifat poros poros itu apa berpori ketika disiram air airnya tidak mengenang kalau bahasa sunda jadi kalau air ngeyembeng itu bisa menimbulkan busuk akar pada tanaman jadi ketika disiram itu airnya langsung sap nah jadi fungsi media itu yang poros yang berpori yang ketiga fungsi media itu harus mengikat air artinya apa ketika disiram langsung jus airnya keluar jadi harus ikat jadi media itu harus bisa menyimpan air minimal ya satu hari supaya air itu bisa diserap oleh akar tanaman dan yang terakhir bahwa media itu harus punya kekuatan jangan sampai media itu langsung ancu dan setiap kali kita menanam harus ganti tanaman itu fungsi ya Kang Hasan nah berkaitan dengan hidrofonik karena hidrofonik menanam di media air artinya nutrisinya unsur harinya berasal dari air nah ini media yang ada di situ fungsinya hanya menegakkan saja tanaman itu ini bisa ambil tanaman satu nah cabai ini saya kasih contoh nih Kang cabai cabai yang siap siap nih Kang nah ini bibit bibit yang akan kita tanam di hidronik sistem wik kita masukkan ke sini yang penting tanaman itu bersentuhan dengan kain planel ya bersentuhan itu nah kalau sudah bersentuhan media yang Kang khas gunakan silahkan apapun mau batu batak kek yang dihancurkan mau batrikil kek silahkan kapas kek mau apa namanya sekam bakar sekam mentah yang penting tidak ada jamur ini bisa ya jadi tidak harus nah ya jadi media untuk hidroponik itu media non-tanah bukan tanah karena nutrisinya berasal dari ini dari air nanti kita isi dengan yang namanya nutrisi abemik ya jadi nutrisinya kita masukkan ke air berbentuk cairan yang disebut dengan abemik jadi media yang disini hanya untuk tegakan tanaman jangan sampai begini kan kalau tanaman kalau sundanya mengpelehe ya jadi kan tidak bagus jadi harus ditegakan oleh apa oleh media medianya mau sekam bakar mau sekam mentah mau batu yang dihancurkan mau batu krikil bisa kan Hasan kira-kira begitu kan Hasan oh iya iya makasih ya saya paham sekarang terima kasih ya terima kasih ibu-ibunya mungkin ada yang mau tanyakan ibu simpulnya silahkan sebelum Pak Pedi nanti menampaikan materi lebih dalam lagi atau yang lainnya silahkan atau Pak Kadesnya yang mau nanya silahkan baik Pak ada pertanyaan silahkan Pak ini mewakili ibu-ibu tadi itu suara hatinya sudah kedenger sama saya yang dipertanyakan oleh ibu-ibu itu bibitnya dari mana gitu ya itu satu benar gak ibu-ibu ya pasti ibu-ibu pasti bertanya ke sana terus termasuk kalau media tanam mungkin sampah-sampah tadi yang sudah tidak bisa digunakan itu banyak terus tadi nutrisinya juga disiapkan apa tidak terus yang menyiapkan siapa ibu-ibu pasti nanya itu Pak yang sebenarnya terima kasih Pak sebelum nanti Pak yang dijawab saya tambahkan Pak Kades insya Allah untuk bibit kebutuhan nanti kegiatan kamu tangguh ini nanti insya Allah kita support ya Pak Kades dari bibit terus tadi segala macam gitu nanti memang para nolosumber sudah kita coba tanyakan kebutuhan apa yang akan dilakukan nanti pentampingan karena ini kan kita ada online online zoom seperti ini pembelajaran nanti ada insya Allah ada pentampingan pentampingan itu nanti akan diberi materi oleh peranah sumber langsung bibitnya segala macam itu sudah kita siapkan untuk lebih jelasan mungkin Pak Penny silakan pertanyaan dari Pak Lura mungkin jawabannya cukup dari Bang Asrori karena memang yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dari Pak Lura memang dari tim jadi saya tambahkan nanti kedepannya Pak Lura kita akan produksi sendiri bibit dan juga media tanang termasuk pupuknya karena kita akan suasembada bibit suasembada pupuk dan media tanang begitu Pak Lura siap Pak terima kasih informasinya mudah-mudahan berguna ya mungkin Bapak Ibu para simpul yang mau menanyakan lagi tentang apa yang telah tadi disampaikan Pak Penny mengenai kemanfaatan limbah rumah tangga menjadi media tanang mungkin biar lebih enak dari ibu-ibunya belum nih masih malu-malu ini saya perserahkan ibu-ibu simpul untuk ini karena memang nanti ke depannya para simpul ini akan menjelaskan ke masyarakat Pak Kades bagaimana acara yang tadi disampaikan oleh para narasumber kalau memang tidak ada mungkin Pak Penny bisa dilanjutkan apa yang mau disampaikan materi lebih dalam lagi mungkin Pak Penny nih kayaknya ibu-ibu nih silahkan Pak Penny oke baik Bang Asrori kita akan masuk kepada materi kedua tapi saya akan mengulas materi yang pertama tentang pemanfaatan limbah terutama bahan bekas jadi tadi satu jam atau tiga menit pertama kita membahas bagaimana pemanfaat sekali lagi pemanfaatan tetapi mohon maaf kepada ibu kita tidak memproduksi sampah tetapi kita memangkan sampah yang sudah ada daripada sampah itu kita buat tapi kita manfaatkan sekecil apapun lalu karena kami disini sudah menyediakan contoh sampai sedetail mungkin cuma saya akan ulas ibu ketika anak kita beli jajan ciki atau es apa kalau dirancang itu es kebo yang es pakai sedot itu tolong tolong plastik dikumpulkan tidak dibuang ketong sampah karena sekecil apapun plastik itu bisa kita manfaatkan bekas ciki itu bisa membibit tanaman kita punya biji tabe kita masukkan ke situ jadi nanti di dalam prakteknya kita akan lebih memanfaatkan sampah untuk bercocok tanam sehingga bercocok tanam kita mampu dan sampah pun sudah ada solusinya jangan sampai beban TPA terlalu berat nanti ini jobnya bahimam tetapi ini ada hubungan ada korelasi antara bagaimana bercocok tanam dengan bagaimana menanggulangi sampah baik ibu-ibu dan bapak-bapak kita akan membutuhi materi yang kedua nah terutama ibu-ibu setiap pagi mengeluarkan yang namanya limbah hampir setiap hari dan limbah itu tahun-tahun tidak pernah kita manfaatkan halo ibu-ibu mungkin ada yang di rumah tangga itu setiap hari memasak nasi ada yang keluarganya sedikit mungkin dua hari sekali tetapi itu rutin dilakukan contohnya apa setiap kita mau masak nasi beras itu kita cuci nah saya ingin tanya sama ibu-ibu pernah enggak memanfaatkan air cucian beras atau air cucian beras itu mengalir saja ke saluran got setelah di isk ya lalu airnya terbuang begitu saja nah ibu-ibu perlu diketahui dulu bahwa air cucian beras atau yang disebut dengan air itu adalah air yang mengandung nutrisi air itu kaya dengan karohidrat dan air itu sangat bagus untuk tanaman nah saya contoh nah ibu-ibu saya dengan istri ya semenjak tahu bahwa air cucian beras atau air lera itu cukup bagus untuk tanaman jadi kami di bawah westafel itu menyediakan botol atau galon aqua setiap hari diisi dengan air lerih atau air cucian beras kalau sudah penuh baru disiram atau langsung disiram juga gak apa-apa ya jadi mulai hari ini apabila ibu-ibu mencuci beras airnya itu disimpan jangan dibuang karena air ini air ini ini kayak nutrisi pertama ada karbohidrat ini sangat bagus untuk tanaman kita ya nah sekarang kita akan memanfaatkan limbah cair yang dihasilkan oleh ibu-ibu setiap hari untuk menyiram tanaman kita lah pak pendi kok repot si nanam harus menggunakan aliris segala nah kita bercocok tanam jangan sampai kita merugoh kocek kita untuk beli pupuk coba ibu-ibu sekarang ya boro-boro bukan boro-boro ya mungkin untuk beli pupuk itu nomor sekian yang penting adalah jajan anak membeli beras membeli ikan yang terpenting saat ini karena saat sekarang ini mungkin penghasilan kita tidak berkurang nah kita akan manfaatkan limah dapur kita untuk bercocok tanam jadi besok-besok itu mau cocok tanam itu tidak harus meli dari bibit dari media tanam sampai ke dapur pupuk kita buat sendiri kita manfaatkan limbah dapur kita nah ini air lerik atau air cucian beras kalau kita langsung siram ke aman juga bagus tetapi ada yang lebih bagus nah saya ingin menunjukkan bagaimana cara mengolah air cucian beras ini supaya rendungannya lebih maksimal nah caranya begini ibu nah ini air lerik kita simpan dulu disini nah ibu nanti ibu siapkan kalau yang punya yang ada yang punya botol aqua seperti ini ini bisa kita gunakan pak saya nggak punya aqua galon punyanya ember nggak apa-apa di rumah ember pun nggak ada ada juga dirijen dirijen bekas minyak itu juga bisa kita gunakan ataupun hanya ada basom juga tidak apa-apa ya nah tetapi yang lebih bagus itu yang memilih tutup ya seperti galon ini ada tutupnya ya bagaimana 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 cara prakteknya nah yang perlu disiapkan ibu-ibu nah kita akan mempraktekkan bagaimana air cucian berat ini akan lebih maksimal kita gunakan untuk menyiram tanaman kalau hanya airnya saja kita siramkan ini hanya kayaan karbohidrat tetapi zat-zat yang lain itu belum kita simalkan nah ini salah satu cara mungkin ibu tahu ini ini adalah minuman sehat namanya yakul ya gak apa-apalah saya sebutkan produknya ini adalah yakul yakul itu adalah susu yang dipermentahkan kaya akan laktat ya jadi ini hasil fermentasi jadi kita akan membuat fermentasi air lari menggunakan mikroorganisme yang ada di yakul ini ya caranya bagaimana nah botol aqua ataupun ember atau dirigen minyak atau baskon atau apapun ya langkah pertama kita masukkan yakul satu botol ke sini ya fungsinya apa yakul ini jadi fungsinya adalah yakul ini mengandung bakteri bakteri itu adalah pengurai mengurai di media tanam sehingga zat yang ada di tanah atau unsur yang ada di tanah bisa terserap oleh tanah jadi harus ada mikroorganisme pengurainya nah jadi mikroorganismenya kita tuangkan ke dalam botol nah ini kan makhluk hidup ya ketika dikeluarkan dari botol dia akan hidup kalau kalau makhluk hidup butuh makan seperti kita kita butuh makan nasi butuh makan ikan butuh buah-buah butuh makanan makannya apa gula merah yang bagusnya itu molase atau tetes bu tapi kalau tidak ada gula merah pun bisa ambil ini pisau nah kita belah nah gak usah dibelah nah kalau ukuran satu galon kita masukkan satu gendul seperti ini ya jadi kita masukkan yang bagusnya itu hancurkan karena ini lunak ya tidak dihancurkan juga nanti akan larut kita akan masukkan jadi gula ini sebagai makannya mikroorganisme berasal dari yakul nah ya setelah yakul kita masukkan gula merah kita masukkan baru airnya kita tuangkan ya dibantu Niels ya kira-kira bisa enggak nih yang sudah dicuci nah kita masukkan jadi setiap ibu-ibu habis nyuci beras langsung airnya dimasukkan ke dalam galon ini ya berbeda dengan tadi habis nyuci beras airnya langsung dising ke tanaman karena endap goyang-goyang dulu ya wah masih ada endapan jadi karena kita masukkan semuanya selesai lalu kita tutup ini ada tutupnya ya kita tutup ya ini satu hari ya jadi satu hari kita dapat ukuran ya katakanlah 1 cm nanti besok masukkan lagi hari berikutnya masukkan lagi sampai penuh sampai penuh kalau sudah sampai penuh sini kita tunggu satu minggu kita biarkan fermentasi ini satu minggu tapi dengan catatan ini harus ditutup jadi tidak ada ruang udara masuk ini namanya fermentasi and aerof ya jadi tidak masuk udara ya nah setelah kita tutup kita biarkan satu minggu nah setelah satu minggu cairan ini sudah bisa kita aplikasikan atau kita gunakan untuk menyiram tanaman ini sifatnya pupuk cair ya ini yang disebut dengan POC pupuk organik cair ya nah jadi kita mulai sekarang memupuk tanaman kita tidak harus sekali lagi tidak harus beli mahal cukup kita beli yakul berapa nas ini 2.000 sama gula mungkin berapa 3.000 dengan gula nah cukup modalnya 3.000 ya kita masukkan dan menghasilkan pupuk satu galon nah kalau sudah satu minggu kita fermentasikan nanti kita ambil air ini tapi jangan langsung kita siang nah air ini kan sudah melalui proses fermentasi bisa kita cium kalau sudah tercium seperti tape atau bahasa sundanya tapai wangi tape berarti fermentasi ini berhasil kita tuangkan dalam sebuah tempat kita tuangkan nanti kalau sudah satu minggu kita tuangkan nah kita tuangkan nah lebih sedikit nah ini sudah ada ukurannya ibu-ibu ya disini 500 ml yaitu setengah liter ya nah ini tidak langsung kita siramkan ke taman kita karena fermentasi itu sifatnya panas kita harus campur dengan air biasa 10 kali lipat ya kalau disini setengah liter berarti kita harus tambah air 5 liter ya kita ambil air sumur tapi jangan air pump karena air pump itu tidak bagus untuk menyiram tanaman karena mengandung korit ya jadi kita gunakan air sumur sebanyak 5 liter kita campur ke dalam sebuah ember kalau sudah tercampur kita aduk baru kita siramkan sebanyak aqua potol aqua yang sudah di potong yang bawah nah itu ya nah jadi satu tanan kita siram sebanyak satu gelas aqua nah kita siramkan berapa hari sekali pertama 3 hari sekali ya setiap 3 hari kita siramkan kita lihat perkembangannya apakah ada pertambahan pertumbuhan ada perubahan yang tadinya tanaman itu kecil tambah sedikit tunasnya keluar nah 3 hari berikutnya kita tambah lagi kita siram lagi nah kalau memang sudah daunnya hijau sudah montok-montok kita kurangi jangan 3 hari sekali tapi seminggu sekali ya kalau sudah keluar bunga sudah pembuahan kita kurangi lagi 2 minggu sekali dan seterusnya jadi memupuk tanaman itu jangan mengikuti keinginan tapi harus mengikuti keinginan tanaman makanya saya menginginkan ajak ibu-ibu yang belum ya yang belum mencintai tanaman yang sudah syukur alhamdulillah sering-seringlah kita berdialog dengan tanaman loh kok nanti saya disangka stres berdialog dengan tanaman bukan itu maksudnya artinya kita harus paham apa sih kondisi tanaman kita kalau tanaman kita kurung tidak hijau berarti tanaman itu dalam keadilan kekurangan nutrisi kalau daun hijau montok besar-besar oh berarti pupuk nutrisi jadi makanan kita kurangi jadi itulah cara apa namanya komunikasi dengan tanaman sekali lagi ini pupuk baik tapi ada yang lebih baik adalah pupuk cinta terhadap tanaman jadi pupuk tanaman yang paling baik adalah rasa cinta terhadap tanaman kembali kepada ukuran tadi kalau kita tuangkan setengah liter air permenti ini kita tambah 10 kali litnya setengah liter kali 10 berarti 5 liter kalau kita tuangkan 1 liter nah berarti kita tambahkan 10 liter air biasa baru kita siramkan ke tanaman sebanyak 1 gelas kuah nah itu setiap 3 kali nanti kalau sudah ada perubahan pertumbuhan kita kurangi intensitasnya menjadi seminggu sekali kalau perkembangannya bagus kita kurangi 2 minggu sekali sampai sebulan sekali nah itu cara pemupukan menggunakan POC ya pupuk organik cair buatan kita diri ya kenapa saya katakan begitu jadi yang saya sampaikan saya sharingkan hari ini adalah apa yang sudah kami lakukan ternyata tanaman yang ada di sekitar sekolah atau SIN Mekarjaya pupuknya oleh pupuk buatan sendiri ya jadi bahwa pupuk yang berbahan dasar air lari atau air cucian beras ini bagus sekali untuk tanaman kita terutama untuk sayur mayur ya ini cara bagaimana kita memanfaatkan sekali lagi ibu hari ini kategorinya memanfaatkan gitu ya jadi memanfaatkan limbah untuk pupuk untuk media tanam jadi bukan semata-mata buat pupuk tapi memanfaatkan daripada air ini kita buang percuma tidak memanfaat kita manfaatkan ya oh ternyata air cucian beras itu kaya akan nutris untuk tanaman karena apa karena ini banyak mengandung vitamin B karbohidrat nah ini kita akan maksimalkan nah saya akan ulas nah jadi di samping karbohidrat ini ada mikroorganisme jadi mikroorganisme ini sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk mengurai zat-zat yang terkandung di dalam tanah ya jadi penting sekali mikroorganisme yang baik tetapi jangan yang patogen kalau patogen itu yang merusak tanah tetapi mikroorganisme terdapat pada yakul ini adalah mikroorganisme baik orang aja bagus apalagi tanaman termasuk ini kalau punya ayam nah mungkin ibu-ibu punya ayam nah untuk mencampur patan umpamanya dedak ya kalau orang Sunda itu hu'ut untuk menyampurnya pakai ini campurannya karena ini saya gunakan yakul itu bukan hanya untuk tanaman termasuk untuk pakan terak karena pengertiannya untuk manusia jahat apalagi untuk pinat ataupun tanaman ya jadi mikroorganisme yang ada pada yakul ini cocok sekali untuk tanaman untuk hewan juga jadi kalau kita mau membuat pakan bebek ya biasanya pakan bebek itu harus agak cair ya tidak kering nah ini bisa dipakai cairan ini lebih membuat pakan ternak itu cepat dicernak ya karena pengurainya ada ya barangkali untuk pemangfaat air lari sekian apabila ibu-ibu ada perlu ditanyakan silahkan sebelum masuk kepada materi berikutnya karena pada hari ini kita kejar kejaran materi kejar kejaran waktu karena dua jam ini ada empat materi ya jadi ini adalah materi yang ketiga bagaimana kita memanfaatkan air cucian bas atau air untuk pembuatan TOC atau pupuk organik cair barangkali itu ibu bapak sementara bagaimana cara pembuatan atau pemangfaatkan air lari untuk tanaman kita monggo yang mau menyampaikan ataupun bertanya dipersilahkan ibu-ibu yang mau bertanya tentang tadi silahkan PRT ini silahkan kamu bertanya ke PRT Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Salam Bapak Assalamualaikum Salam Selamat siang selamat sore Ya selamat siang menjelang sore Pak E Benara Sumber Yang terhormat Bapak Kepala Desa Komodin SE Yang terhormat Bapak Supendi SPD Saya Anggota Kampung Tangguh Jadi saya sudah ada lima orang di sini Saya sangat berterima kasih tadi penjelasan dari Bapak Supendi sangat simple sekali Saya ingin bertanya Pak Supendi ini air ya aku yang kecil misalnya ini tanaman cabai apa selada seladri ini kalau disini tanami aku kecil ini kalau sudah besar apa dipindahkan apa enggak Pak Saya sangat berterima kasih semudah semudah mudahan kampung tangguh ini terwujud dari RT11 RT12 mudah mudahan terwujud semuanya kepada anggota kader di Desa Kerjaya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak RT Terima kasih pertanyaannya Pak RT Supra Alhamdulillah Pak RT sudah berkumpul dengan tetangga untuk menjadi kader dalam menggerakkan masyarakat rancak kebo untuk bersocok tanam kalau tidak salah saya tanggap kata Pak RT saya menanam tanaman di bekas minuman mineral gelas nah apakah tanaman itu tetap di gelas aku ini atau dipindahkan media yang lebih besar nah saya ingin jelaskan Pak tanaman itu makhluk hidup sama seperti manusia sama seperti hewan semakin tambah usia semakin besar semakin membutuhkan pertumbuhan sejalannya waktu baik tumbuhan maupun hewan memerlukan tambahan makanan nah contoh Pak manusia awal bayi ketika makan itu hanya dua sendok tiga sendok lima sendok itu waktu bayi ketika anak itu sudah masuk usia enam bulan itu mungkin ditambah lagi sama ibunya ketika anak itu masuk satu tahun ditambah lagi nah ketika sudah dewasa seperti kita tidak cukup satu piring kadang-kadang kita makan itu jadi dua piring setelah makan ada celan juga mungkin martabak telur mungkin goreng pisang atau makanan dan yang lain artinya semakin kita dewasa media makanan itu semakin dar termasuk tanaman ini Pak jadi tanaman ini ketika masih bibit ini namanya bibit Pak ini bibit kol usianya baru satu bulan ditanam di media gelas bekas air mineral aqua kenapa saya simpan di sini karena memang pertumbuhan masih kecil daunnya juga masih kecil tapi kalau sudah sebulan setengah atau nanti dah melebar ini harus pindah mes cari yang lebih besar ya ini ini kaleng itu kaleng bekas tadi apa namanya nah kenapa harus kita pindahkan media yang lebih besar ini Pak RT nah saya katakan ini adalah kaleng bekas susu bayi tapi sudah dikasih luk nah ini bisa kita bandingkan ini lebih kecil daripada kaleng susu nah ini sebenarnya sudah harus dipindahkan ini karena bibit kol ini sudah membutuhkan media yang lebih besar karena begini Pak tanaman itu semakin daunnya itu lebar perakarannya semakin pan nah jadi sistem tanaman itu begini panjang daun itu itu sama dengan panjang makanya Pak atau Ibu kalau ada yang mau tanaman dimana saya memberi lang untuk menyimpan pupuk pupuk NPK ria atau pupuk kandang lihat ujung daun jadi batas ujung daun itulah dimana kita menyimpan pupuk karena sejalan pertambahan panjang daun sama juga bertambah akar gitu kalau daunnya sudah sampai sini Pak lihat Pak kasih garis nih Pak daunnya sudah sebatas ini tapi gelas aku baru disini harusnya itu udah sampai sini nah coba kita lihat kan sesuai daunnya disini batas disini pas nah ini teorinya Pak jadi kalau media anam itu harus sesuaikan dengan panjang daun kalau sayuran ya jadi bibit ini harus dipindahkan ke media yang lebih besar karena media yang lebih besar ini nutrisinya atau unsur haranya lebih besar sehingga tanaman ini akan lebih cepat pertumbuhannya ya jadi sekali lagi Bapak tanaman itu disesuaikan dengan kondisi pertumbuhannya semakin dia berkembang medianya sangat dibutang tapi saya akan tambahkan hidrofonik ya berbeda lagi dengan ini Pak ya nah ini mungkin Bapak akan bertanya lagi kalau hidroponik kalau umpamanya bibit media sebesar ini kalau dia besar ininya nanti dong dengan belakua tidak dikian Bapak ya karena memang hidroponik itu media bukan tanah tetapi air yang dibedakan bukan jumlah airnya bukan lumunya bukan tetapi nutrisinya nah nanti ada penjelasan lagi besok tentang bagaimana bercocok tetapi karena ini ada pertanyaan takut Bapak masih ngawang-ngawang belum ada jawaban saya jelaskan terlebih dahulu Pak kalau untuk hidroponik besar media ini tetap tetapi nutrisinya yang perlu kita tingkat contoh ketika tanaman ini masih bibit mungkin nutrisi terkandung dalam media ini umpamanya 300 ppm karena di dalam hidroponik itu nutrisinya kita ukur menggunakan ppm nanti ada alatnya besok saya keluarkan kita ukur cairan ini tingkat kekentalannya berapa ppm awalnya umpamanya 300 ppm setelah satu minggu kan pertumbuhan kita naikkan menjadi 500 ppm dan umpamanya 3 minggu atau 1 bulan kita naikkan menjadi 1000 ppm atau sampai 1500 ppm jadi kalau medianya air bukan medianya kita perbesar tetapi nutrisinya ketingkatkan itu barangkali itu setara jawaban untuk Pak RT tentang bagaimana meda untuk tanaman terima kasih sama-sama Bapak barangkali barangkali ada yang mau bertanya lagi sebelum kita masuk ke materian terakhir ini dari ibu-ibunya belum ada yang nanya nih Pak pendikanya malam-malam nih nyantai nyantai aja ya boleh sambil minum Pak sambil kopi izin Pak Lura saya sambil minum sambil makan pun boleh Pak para ibu-ibu ibu-ibu mau bertanya nih ibu Ika sama-sama Waalaikumsalam Mangga Bu Titi lanjut iya ibu siapa ya ibu Titi dari RT7 iya Mangga ini kalau tanaman begini oh ibu Titi iya Mangga ibu Titi ini saya punya pohon cabai di rumah ibu Titi menyiramnya bagaimana Pak ini jadinya ini kurang sirap kurang apa ini begini Pak bisa dipotoh atau nanti saya lihat langsung ada kebetulan saya nggak lihat saya lihat dulu ini cabai 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 besar ya bu buahnya ada tapi pohonnya itu meranggas tetapi ini masih kategori sehat yang tidak namki itu rimbunnya daun baik baik ibu 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 ini selintas saya lihat di foto ya bahwa tanaman cabai ibu daunnya seperti rontok ya kerontokan pada tanaman cabai berfaktor ya bu jadi kita tidak bisa mengatakan penyebabnya A penyebabnya B atau penyebabnya C jadi kita harus amati ya karena kadang-kadang bu melihat tanaman kita sakit kita langsung menyalahkan hama gitu ya wah ini kena hama tentu juga bu ya ibarat anak kita kalau kurus langsung kita menyalahkan penyakit belum tentu mungkin ginya kurang mungkin merawatnya kurang bagus termasuk tanaman juga ya harus kita teliti makanya saya akan pupuk tanaman yang paling jitu adalah cinta terhadap tanaman itu yang terpenting kenapa saya katakan cinta jadi setiap hari sebelum apa-apa kita tengok dulu tanaman itu kalau cintanya terhadap tanaman atau setelah kita masak lihat tanaman kita sentuh kita belai tanaman juga butuh di belai bukan hanya suami ya jadi tanaman itu butuh di mati setiap daun kita lihat apakah di situ ada kutu ada jamur kalau kutu tidak jamur tidak ada menutrisinya kurang ya jadi kita tidak bisa mengatakan tanaman itu kurang apa kalau masalah penyiraman bu tanaman di dalam pot itu harus diatur air jangan sampai becek atau menggenang atau ngeyem ya jangan karena cintanya sama tanaman disiram sehari sekali jangan jadi kalau tanaman di pot itu kita lihat disinya kalau memang seger tanahnya masih agak basah cukup satu kali sehari umpamnya musim kemarau atau ini mau hujan besoknya jangan disiram ya karena tanaman di pot itu biasanya menggenang di bagian alasot kasus tanaman ibu bisa kita nanti langsung kita periksa daunnya kalau daun biasanya kalau cabai itu keriting kalau orang nambutnya cantik tapi kalau cabai dan keriting itu jelek karena keriting pada daun cabai itu menimbulkan kurangnya produksi buah lama-lama daunnya menguning langsung rontok dan pada akhirnya mati nah keriting pada daun cabai bisa disebabkan oleh kutu tungau atau kutu kebul biasanya kecil banget adanya di bawah daun mana ini ini tanaman ya nah biasanya pada tanaman cabai itu yang dimakan oleh kutu itu daun ini pucuk ya daun pucuk atau di di bawah ini kadangkan kita tidak mengamati tau-tau tanaman itu sudah ting padahal kalau kita mati apalagi pakai kacang besar disini ada akan bergerak ada tungau atau kutu kebul nah ini perlu kita buang kalau memang tanaman kita satu pohon ya pesticidanya cukup jari kita 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 bukan sasi tetapi kita lebih menyelamatkan tanaman ini gitu ya nah kalau memang tanaman kita cukup banyak kita akan semprot dengan pesticida nabati nah ini materi terakhir tentang pembuatan pesticida nabati ya atau insektisida ya jadi itu Bu Titi ya jadi tanaman ibu buahnya masih normal sepertinya hanya daunnya rontok kemungkinan mungkin ada hama atau mungkin jamur atau nutrisinya kurang jadi kita amati lebih lanjut barangkali itu Bu Titi untuk sementara jawabannya jadi harus ini disiram tiap hari bukannya nampak bagus nampak begini banget jadi cara menyiram itu disesuaikan dengan butuhan tanaman ibu jadi kayak kita aja bu kalau kita minum sebanyak-banyaknya malah kembung malah perut kita jadi kita minum itu sesuai kebutuhan jadi kita minum itu satu hari dua liter saja atau delapan kalau harus satu galop aduh ini bisa jadi penyakit termasuk tanaman kita kalau disiram setiap hari apalagi ini kalau di pot itu kan kadang-kadang tumbat bu ya makanya kalau kita membuat media tanam di bawahnya itu sebelum tanam kita kasih batu pecahan genting atau stroform ataupun busa supaya media tanam itu menyumbat lubang pengeluaran air siraman ya seperti itu ibu terima kasih makasih pak ya sama-sama ibu masih ada yang perlu disampaikan atau kita masuk materi terakhir silahkan masuk materi terakhir pak oke enes dibantu ya baik botol apua yang habis dicuci mana mis yang baru botol apua yes sudah siap ibu-ibu mengikuti materi terakhir nah materi terakhir mudah-mudahan ini bisa terkejar kita akan memanfaatkan nasi bos ya ibu lihat setiap kita memasak nasi biasanya di dasar Mejiko itu ada dan kerak itu jarang kita makan ya mulai hari ini ini nasi nasi bekas kita apakah yang bekas kita makan atau apapun ya pokoknya nasi itu jangan dibuang tetapi kita buat tepal begini sebesar bola pingpong lalu kita masukkan ke dalam dah tapi jangan lupa ibu bawah tempat kita lapisi dengan tisu nah ini tisu ya jadi kalau ibu menempatkan di tempat taper kayak gini bawahnya dikasih tisu fungsinya apa tisu karena nasi bekas itu berair supaya airnya itu terserah oleh tisu lalu kita simpan di tempat yang keduh lalu kita tutup dengan saringan nasi supaya apa supaya tidak dihingga oleh lalat nah kita diamkan selat tiga hari nah ini ibu bisa lihat ya nah ini nasi yang sudah di fermentasikan atau kita simpan selama setiga hari atau satu minggu ini keluar jamur kayak oncom begini ya kelihatan nah nah kalau sudah seperti ini siapkan botol aqua nah ini ini tidak tidak lama ya nah kita masukkan nah kita pecahkan begini ambil air kita masukkan ibu satu botol kecil ini isinya satu gumpal saja mohon maaf ya ibu saya tidak gunakan sarung tangan seharusnya ini harus menggunakan sarung tangan jadi satu gumpalan kita ke aqua pakai yang ini ya supaya mudah memasukkan lalu kita isi dengan ayasa nah mengisi airnya ini jangan sampai penuh ya nah setelah itu kita masukkan gula merah tapi kalau tadi satu gendul kalau sekarang seibu jari saja ya jadi gula merah kita masukkan ke dalam botol ini ya tutupnya kalau gula merah itu sudah masuk ya kita tutup kita tutup kita kocok-kocok dulu dan simpan di tempat yang kedua tapi ingat bahwa tutup ini tidak berlubang setiap dua hari sekali kita nah untuk apa untuk mengeluarkan gas kalau kita lupa membukanya seminggu ini bisa meleduk ya karena gas hasil fermentasi ini akan keluar ya nah kalau air lari itu satu minggu kalau fermentasi bekas kita memerlukan tiga minggu sampai satu bulan nah ini sudah satu bulan airnya yang tadinya putih sudah berubah bening tapi agak coklat nah kita cium ah wangi banget segar banget jadi yang tadinya sampah menjadi air yang bermanfaat ya bahkan menurut ekoenzim bahwa fermentasi ini ini bagus untuk kesehatan manusia ya tuh wanginya aja udah mantep ya nah ini kalau tadi nah kalau ini namanya POC POC pupuk organik cair kalau ini namanya bukan POC tapi mol apa bu M O L mol M nya mikro O nya organisme L nya lokal jadi ini ada cairan mikro organisme lokal kenapa di lokal jadi mikro organisme berasal dari nasi bekas ya nih jadi jamur ini dikembang biakan dikasih makan gula karena biasanya jamur itu mikro organisme itu makanannya gula terutama molase atau tetes tebu kalau daerah Jawa itu ada tetes tebu kalau di kita kan jarang ya daripada kita susah kita gunakan gula merah saja nah ini fungsinya berbeda kalau tadi untuk menyiram tanaman sebagai pupuk kalau ini adalah starter untuk pembuatan pupuk nah ya jadi ini adalah mikroorganisme untuk mengurai pembuatan pupuk nah ibu-ibu kalau nyapu daunan jangan dibuang ke tempat sampah caca haluskan masukkan ketung nah disiram oleh air ini tapi ini perlu dicampur dengan 10 lipat jadi biasa 10 kali lipat baru disiramkan sehingga daun yang kita haluskan akan cepat lapuk dibuat oleh jad pengurai ini atau mikroorganisme ini ya ibu jadi nasi bekas jangan dibuang kita buat untuk mal nah ini hanya selintas karena memang kita kejar-kejar dengan waktu nanti praktiknya sambil pendamping yang terpenting mulai hari ini nasi tidak dibuang botol aqua tidak dibuang ya kita akan membuat mal itu mikroorganisme lokal jadi kita membuat ini pengganti EM4 EM4 itu kita beli di toko pertanian itu 1 liter itu 25 ribu kita buat menggunakan nasi bekas jadi EM4 itu untuk membuat pupuk ornik ya jadi starter pembuatan pupuk ganti dengan ini nah barangkali pertanyaan seandainya pun ada di saya akhir saja saya akan lanjutkan kepada yang terakhir ini ya mudah-mudahan 10 menit karena kita sepakat pukul 15 usai jadi ini mungkibu-ibu sudah akrab sekali bu ini adalah apa bu ya ini adalah kulit bawang nah setiap hari mau goreng bawang mau goreng nasi mau numis-numis tidak lepas dengan yang namanya bawang merah atau bawang putih nah dari dulu kalau kita kumpulkan mungkin ada satu guna bu kulit ini tapi kita buang padahal bu kulit bawang ini kaya dengan lium kaya dengan fosfor ya bahkan dia mengandung auk dan giberlium wah kata ibu pusing amat apa auk itu ya jadi di samping mengandung kalium mengandung fosfor itu adalah zat untuk kesuburan tanaman juga kulit ini mengandung yang namanya hormon hormon auksin dan giberlin jadi auksin dan giberlin ini adalah hormon zpt yaitu zat pengatur tumbuh atau perangsang tumbuh nah bukan orang saja perlu dirangsang maksudnya dirangsang makan ingat bapak saya dulu kalau makan itu nyolek garam jadi di meja itu harus disediakan garam jadi sebelum menyuap nasi dia nyolek garam dulu saya tanya buat apa bah ini untuk menimbulkan nafsu makan jadi di dalam kulit bawang ini mengandung hormon auksin dan giberlin itu adalah hormon untuk memicu pertumbuhan tanaman jadi supaya tunasnya itu cepat bertunas dan perakarannya cepat nah ini perlu sekali jadi mulai hari ini ibu-ibu kalau mau numis mau goreng bawang mau goreng nasi ini jangan dibuang jadi di dapur itu butiti ya atau ibu-ibu yang lain siapkan tempat ini ini untuk sampah kulit bawang ini untuk air lerik ini untuk sampah sisa-sisa sayuran dan sebagainya jadi di dapur kita itu ada tempat-tempat nah kalau ibu terapkan semuanya oleh masyarakat rancak kebaw saya pikir tidak akan lewat yang namanya mobil kuning gak ada kok sampahnya gak ada kok dimangkatkan semua jadi bagaimana cara memproses kulit bawang ini nah ini caranya ibu karena ini kita kejar-kejaran dengan waktu nah bu kita siapkan tempat kita siapkan tempat di toples ke di tempat ini atau tempat apapun bisa kulit bawang ini kita masukkan mau kulit bawang merah mau kulit bawang putih mau kulit bawang bombay sama saja tapi yang paling bagus kulit bawang merah kita sudah masukkan lalu kita isi dengan air air biasa air sumur jangan air pump sekali lagi air sumur di kampung ranca kebo belum ada pump berarti semua menggunakan air sumur kita isi nah setelah kita isi kita tutup kita diamkan berapa hari ingat ibu jangan ketuker nih ya kalau air lori satu minggu kalau fermentasi cucian beras pakai yakul itu satu satu minggu terus tadi lagi nasi bekas tiga minggu sampai satu bulan kalau ini cukup dua hari aja bu jangan lewat ingat kalau fermentasi kulit bawang hanya 24 jam dua hari kalau lewat tidak bagus Pak bagaimana kalau lewat dua hari zat yang terkandung di dalam air ini akan meracuni tanaman nah ya jadi cukup 24 jam saja Pak ini untuk apa airnya apa fungsinya untuk kesuburan nah ini banyak ya tadi disebutkan bahwa di kulit bawang itu kaya akan kalium kalium itu apa sih zat untuk pembuahan ya pospor juga sama ya jadi tanaman kita kadang-kadang begini Bu montok tanaman kita ya tapi begitu keluar bunga banyak dia rontok yang jadi buah cukup satu aja cil aja buahnya satu kan bingung yang punya tanaman tanamannya bagus kok buahnya satu nah saya sebentar Bu ya nanti saya minta izin ke Bang Asrori satu menit di akhir saya akan menyorot menyorot apa itu menyorot akan meliput tanaman yang ada di SDN Mekarjaya jangan sampai saya ngomong itu kaya tukang apa gitu ya Pak Fendi ngomong doang mana tanamannya gitu karena basic saya adalah guru nah supaya ibu-ibu percaya yang saya sampaikan kalau percaya harus sama Tuhan jadi maksudnya yang saya omongkan selaras dengan apa yang saya lakukan nanti saya minta izin satu menit terakhir untuk meliput tanaman yang ada di SDN Mekarjaya ini adalah hasil daripada yang kita praktikan hari ini nah karena memang kulit bawang itu kaya dengan kalium jadi tanaman kita butuh yang namanya kalium butuh yang namanya posfor supaya bunganya itu tidak rontok buahnya besar-besar sampai matang kadang-kadang buahnya itu rontok di tengah jalan kadang-kadang kita nyalakan hamat ini dimakan apa ya kadang-kadang nyalakan anak kita siapa yang ngambilin tomat saya kok semua pada jatuh jangan menyalahi dulu bisa jadi tanaman kita terlalu tinggi nitrogennya kekurangan kalium dan fosfor jadi fungsinya kulit bawang ini untuk kecukupan nutrisi tanaman kita di samping itu pula ibu bahwa kulit bawang ini mengandung auksin dan geberlin yaitu tentang pemicu saya ketika menyiramkan tanaman saya agak kaget kok pertumbuhannya berbeda dengan yang tidak disiram oleh cairan ini ternyata cairan ini mempercepat pertumbuhan yang seharusnya umpamanya satu minggu percepatannya ini bisa tiga hari sudah melampaui itu ini fungsinya dan yang terakhir ibu fungsi ini bisa untuk menyemprot tanaman kita ya bahwa ini bisa membasmi hamak saya cium kalau nyium air ini satu menit kita bisa kelayangan bu kalau bahasa rancak itu bangseng apa bangseng bang asrori mungkin bingung apa itu bangseng bu air ini bisa membuat hama tanaman itu merusak pencernaan karena ada jat yang bisa merusak pencernaan memang agak lambat untuk mati jadi hama yang terkena cairan ini dia mual timbul tidak nafsu makan jadi yang dirusak itu adalah pencernaannya terus dia itu tidak mau makan ya siapapun kalau nggak makan lama-lama sakit dan langsung mati jadi cairan ini akan membunuh hama secara perlahan ya kalau ibu kurang kurang gerget bisa dicampurkan dengan bako tau bako bu memang merokok dilarang tapi bakonya kita rubah untuk membasmi hama tanaman jadi tanaman kita jangan disemprot dengan pesticida tetapi dengan cairan kulit bawang dicampur dengan bako atau tembakau jadi sekali lagi kulit bawang warnanya itu coklat ini sudah dipermentasikan satu malam ini kita nunggu besok ini bisa disemprotkan ke tanaman atau kita sebor kita sama campur dengan 10 kali lipat ibu kalau nyiram menggunakan pupuk cair jangan ingin cepat tanaman berbuah cepat besar pupuknya ditambah jangan lebih baik sedikit tapi sering kayak kita makan jangan langsung dua piring tapi setengah piring tapi sering jam 7 makan jam 9 makan jam 12 makan jam 3 makan jam 4 makan lagi mau tidur makan lagi jangan kalau tidur jangan makan apalagi nah si ibu-ibu kalau malam stop ya tidak mengkonsumsi karbohidrat nah itulah ibu-ibu materi hari ini dikira cukup walaupun kejar-kejaran mudah-mudahan nanti di dalam pentingan kita maksimalkan dan intinya mulai hari ini stop membuang limbah rumah tangga kita baik kemasan makanan kemasan minuman nasi bekas bekas sayuran yang tidak habis terus air cucian beras kulit bawang jangan dibuang kita simpan coba kira-kira kalau semua kita terapkan tidak ada lagi mobil kuning keliling mekarjaya dan beban palurah akan berkurang palurah tidak akan lagi pak keliling-keliling desa mekarjaya saya masih lihat pak di jalan-jalan itu gundukan kantong keresek dalamnya itu sampah mungkin sebulan kemudian enam bulan ke depan tidak ada lagi sampah berserakan di pinggir jalan mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf bapak ini mau melihat nah iya pak mau menampilkan apa tanamannya oh iya saya mau keliling walaupun ini rintik-rintik karena udah janji ya saya mau melihat tanaman yang sudah dipupuk oleh air lerik yang sudah dipermentasikan dan juga disemprot oleh pestisi dana bati ini saya akan ini mes gak ada payung mes topi topi di atas nah ini nah ini nah ini pohon terong ditanam di pot ini adalah buat tamak ya jadi menanam itu tidak harus di lahan yang luas ini memanfaatkan memanfaatkan tong ya ini pakcoy usia satu minggu dan media ini belum pernah diganti sudah penanaman keempat kali sudah tiga kali panen dan ini kolnya dari ditanam di polybag dan sudah membentuk bulatan sebentar lagi akan jengol dan ini tomat nah ini ya tuh dari bawah karena ini karena dekat nah ini tuh bawahnya galon aqua tuh lihat ke atasnya itu ngelubanginnya pakai apa dan ini seledri seledri dari pot seledri sudah mengkali panen dan daunnya masih cukup subur selintas saja tuh jadi tong ini atasnya timun ada cabai bawahnya pakcoy dan ini juga sama tomat ya buahnya cukup bagus karena hujan mohon maaf jadi lama-lama ya ini buahnya cukup bagus ini semua kita tanam di media terbatas ya karena bawahnya itu adalah peping block ya dan ini mohon maaf menanam benih ini tidak menggunakan ternyata ini tanaman cabai sudah umur satu bulan siap dipindah ke media tapi tetap media medianya hanya busa dan air nah tinggal dendam air ya mungkin itu yang Pak Endi kalau galon itu lubangnya pakai apa sih Pak Endi ya halo ya kalau galon itu lubangnya pakai apa kalau ngelubangin ngelubangin itu kan sulit sama galon yang biru pakai apa sebentar saya ambil alatnya sebentar ini yang putih yang siap dimana nyumpang besi itu besi buat membolong semangat nyumpang sebentar ya saya kalau menjelaskan harus dengan alatnya iya Pak Pak Marudin ini menarik banget soalnya semuanya dari wadah pemanfaatan semua kan jadi saya bingung pemanfaatannya lubangin itu kayak gimana kalau minyak kan gampang nah ini Mbak Gadis nih gelas ini galon ini saya membuat alat pembolong galon ini dari besi dari ini bisa di sendiri nah ini galon bekas minuman jadi cara membuatnya ini atasnya kita buka ini untuk tanaman yang di atas umpamanya tanaman seledri nah ini bisa dibuat 4 lubang nah ini besi ini kita panaskan kita panaskan lalu kita tonjokkan ke sini ini juga sama tonjokkan kita tonjokkan jadi menjadi 4 lubang sehingga 1 galon ini bisa beberapa pot tanaman ini namanya teknik vertikultur jadi bercocok tanam menggunakan media botol bekas tong ataupun paralon nah kita bisa bayangkan kalau kita menanam umpamanya di sini tambah lagi jadi 8 9 kalau kita menanam di tanah dengan 9 tanaman memerlukan tanah berapa meter persegi tapi dengan media ini kita cukup 1 galon tetapi kita sudah mendapatkan 9 tanaman nah kalau untuk yang tong tadi dilihat itu cara melubanginya beda lagi saya ambil sebentar pasti ini ibu-ibu juga nanya juga cara motong gimana nah Pak Gadis tadi kan tong yang ditanyakan kalau ini kan galon kalau galon itu karena tipis kita lubangi dengan atom anas ini tapi anggap ini tong tong itu lebih tebal cara melubangannya bagaimana nah pertama tong kita belah dengan ukuran 15 cm kita potong pakai gerinda pakai cutter pakai gergaji besi bisa nah nah ini kalau sudah dipotong sepanjang 15 cm kita panaskan kita panaskan menggunakan ini pemanas kami membuat vertikultur itu memiliki apa namanya alat semacam kelas nah ini portable karena tidak harus pakai gas pakai selang tapi ini cukup simple kalau kita beli ini harganya cukup 100 ribu nah galon ini setelah dilubangin kita panaskan ya kalau saya sudah panaskan lembek setelah lembek kita ambil botol botol bekas sirup ABC kita masukkan ke sini masukkan lalu ditekan nanti akan membuat lubang dan ini ada pinggirnya begini sehingga tanaman itu bisa disimpan di sini mungkin untuk praktek cara pembuatan vertikultur bisa dilihat di video di grup karena memang membutuhkan waktu ya sehingga untuk memperhatikannya lama gitu dan ini kami di Mekarjaya ini sudah mempraktekan bagaimana bersejok tanam dengan vertikultur bukan hanya galon atau tong tetapi paralon bekas ya biasa kalau kita membuat bangunan suka ada fotoman paralon itu jangan dibuang nah itu kita bisa buat vertikultur itu kayak bikin hidroponik gitu ya terima kasih banyak Pak pendi terima kasih Pak pendi ya sama-sama terima kasih Pak pendi alhamdulillah berakhir materi pertama kita dengan arah sumber Pak pendi ketahanan pangan mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ades yang sudah menemani dari awal hingga akhir mengudah jadi punya manggat dari Bapak-Bapak dari Buk Simpul di Kampung Rancat dan mudah-mudahan juga nih Bapak-Bapak dan Ibu Simpul ini bisa menerapkan di daerahnya masing-masing dan mengajak masyarakat untuk apa ilmu yang telah dapat pada hari ini nah untuk esok jam 10 ya Pak pendi jadwalnya jam 10 materi Pak pendi lagi saya hanya mengiarkan besok Bapak-Ibu Simpul besok jam 10 kita sudah ada materi lagi pembahasan dengan narusumber Pak pendi saya ucapkan terima kasih Pak pendi Pak kades dan Bapak-Ibu Simpul Jokob mudah-mudahan materi kali ini kita dapat memahaminya dan kita implementasikan di masyarakat puas terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Asrori sebelum saya pamit ini karena ada empat penanya saya tulisnya disini ada Pak Hasan ada Pak Lura ada Pak RT dan Ibu Titi sudah aktif mau bertanya saya dari Mekarjaya dari SD Mekarjaya akan memberikan kenang-kenangan yaitu tanaman cabai hias untuk penanya tadi mudah-mudahan untuk peserta yang lain untuk aktif nanti kasih reward walaupun rewardnya itu sederhana cabai hias cabai ungu terima kasih Pak Pendi terima kasih sebelumnya terima kasih Pak Pendi terima kasih Pak Rory Pak Komarudin jam 10 pagi tada sampai ketemu lagi besok Bapak Ibu Ranca Kebo terima kasih